Intro Selamat datang dalam program Inspirasi Keluarga dan kali ini saya masih membahas serial Misbah Keluarga Misbah Keluarga adalah sekeluarga berdoa bersama-sama menjadikan keluarga itu kuat sanggup menghadapi masalah, pencobaan, bahkan menyelesaikannya keluar sebagai pemenang dan menjadikan sumber kebahagiaan yang selalu indah untuk dikenang Saya akan berikan kesaksian bagaimana istri saya pernah kena hipnotis dan 400 juta hilang nah padahal uang 4 juta ini kami cadangkan untuk kuliah anak di Singapura anak saya dari Sektri, itu SMP kelas 3 dapet beasiswa selama 4 tahun Sektri, Sek4, lalu Junior College karena nilainya bagus maka ditawarkan beasiswa di NTU tapi anak saya minta boleh nggak kalau saya nggak ambil beasiswa di NTU karena dia pengennya di NUS lalu karena kami punya uang ya boleh lah gitu ya lalu ketika beasiswa ditolak duitnya hilang itu kan nggak mungkin saya pinjam teman-teman aku mau pinjam duit buat beasiswa eh buat kuliah anak lalu dulu kan dapet beasiswa ya saya tolak kalau nggak punya duit ya beasiswa jangan ditolak kan NTU juga nggak jelek sekolah yang bagus maksudnya beasiswa ditolak lalu pinjam-pinjam cari duit itu membuat keadaan kami sebenarnya cukup sulit gimana mengatasi hal ini kanan-kiri pentok ya sudah ke atas saja gitu ya maksudnya kita berdoa kepada Tuhan minta solusi tentu kita minta ampun kenapa sampai bisa kena hipnotis ada celah, ada kecewa, ada kurang suka cita karena kalau nggak ada celah ya mestinya tidak bisa kena tapi kenapa diizinkan kami berdoa sungguh-sungguh minta petunjuk dan pimpinan Tuhan singkat cerita kami minta anak kami untuk menghadap NUS untuk wawancara minta supaya uang kuliah itu bisa dicicil 12 kali karena kira-kira 26 ribu dolar kalau dicicil kan lumayan anak saya kaget loh pah bukannya berkatnya sudah ada kok sekarang minta dicicil kalau nggak boleh gimana saya bilang ceritanya panjang sekarang nggak ada lagi lalu dia mulai menghadap wawancara saat wawancara justru NUS yang kaget bukannya kamu seorang sekoler dapat biaya siswa kok nggak diperpanjang kan nilainya bagus banget dia bercerita kalau diperpanjang ditawari biaya siswa tapi di NTU tapi dia pilih NUS dan dia bercerita alesannya membuat NUS nya tersanjung kira-kira begitu mereka rapat internal dan singkat cerita dia dipanggil berapa minggu kemudian dikasih tahu kalau juga mendapat biaya siswa full kuliahnya gratis bahkan tiap bulan mendapat uang saku 1200 dolar dipotong kosnya misalnya 800 maka masih dapat cash 400 saya jadi berpikir loh wah ini malah jadi untung gitu kan karena yang hilang itu biaya kuliah untuk satu tahun gara-gara hilang menghadap wawancara karena wawancara dapat biaya siswa 4 tahun jadi untung 3 tahun karena itu kalau ada masalah jangan saling menyalahkan karena ada kemungkinan Tuhan mengizinkan itu justru untuk mendapatkan berkat ketika keluarga rukun berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan selamat menikmati